Belum beraninya Polda Jati membuka identitas pengusaha kaya yang memboking artis Vanessa Angel dan Afriela Syakila mendapat sorotan dari Abdul Malik, Ketua Kongres Advokat Indonesia Jawa Timur. Menurutnya bila polisi membuka identitas artis, seharusnya polisi juga membuka identitas pengusaha yang memboking artis prostitusi online. Tak hanya itu, advokat asal bangkalan Madura ini mengatakan pengusaha itu bisa dicerat pidana asalkan ada pihak yang melaporkan dan merasa dirugikan. Itu kan tidak menguntungkan dia, apalagi para artis-artis itu korban katanya. Tapi kan sangat naif kan, yang kita permasalahkan ini seharusnya polisi harus jeli, ini bisa dicerat. Undang-undang ada, karena ini kan kalau kita menangkap laki-laki perempuan di jalan-jalan itu namanya dipiring di proses hukum. Gak asyian kan, ini artis kan gitu kan, hanya label artis, dia label-labelnya yang membuat makhluk kan karena artis, kalimat artis itu dan foto model. Kalau orangnya sama aja kan gitu kan, cuma kalau yang itu laki-laki itu gelang seharusnya itu bisa dicerat ya, tergantung polisi ngembangkan ya. Seperti diberitakan hingga saat ini penyidik cyber di Treskrimsus Polda Jatim telah menetapkan dua mucikari sebagai tersangka. Namun polisi masih belum berani membuka identitas pengusaha serta tidak menetapkannya sebagai tersangka.